Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Laude Pidara Argi Pagi hari ini saya sudah berada di depan stasiun Pasar Senen Stasiun kereta api Pasar Senen di Jakarta Pusat Dan hari ini saya akan naik kereta lagi Naik kereta api menuju ke Jogja ya Bisa dibilang ini naik kereta yang jadwalnya agak siang Jadi pas banget buat teman-teman yang mau jalan-jalan ke Jogja Cari kereta, naik kereta yang keretanya juga nyaman Tapi keberangkatannya siang hari teman-teman Dari stasiun Pasar Senen Jakarta Buat teman-teman yang mager bangun pagi, berangkat pagi Kereta ini cocok banget buat pilihan teman-teman Kalau misalkan mau ke arah Jogja dari Jakarta Jadi pagi hari ini saya akan naik kereta api gaya baru malam selatan Nah ini yang di bangunan tengah teman-teman Ada kaca-kaca penutup yang baru Dulu kan bolong ya gak ada kacanya ya Sekarang dikasih kaca-kaca penutup Yang sebelah sana ada pintu otomatisnya Jadi buka tutup sendiri tanpa kita geser-geser Sama di ujung sana Ada pintu otomatis Cuman sini bolong nih Ini belum ada apa-apanya nih Gak tau nih konsepnya gimana Disini gak ada kacanya nih Sama sebelah sana tuh Tapi yang lainnya ada kacanya Ini kayaknya belum selesai atau gimana gak tau ya Terus ditambahin kayak blower-blower Ini AC atau blower saya gak tau Tapi dingin banget kalau di depan sini Ada bisa buat ngatur suhunya sih Kayaknya sih ini AC ya Banyak banget dari ujung sampai ujung Jadi kalau disini tuh adem Cuman jadi ini ya Ruang tubuhnya gak ada ya Karena ruang tubuhnya harus mantap ke dalam sini Harus masuk ke dalam sini Untuk ruang tubuhnya Kalau mau dapet yang adem ya Karena kalau yang di luar sana Kan ada yang di luar-luar sana Yang itu ruang tubuhnya gak dingin Tapi kalau di dalam sini dingin Lebih dingin Ini ruang tubuh yang di dalam Kalau di gate 1 bisa nunggu disini Kalau di gate 3 kayaknya gak ada Gate 3 kayaknya gak bisa masuk Ruang tubuh dalam Jadi ruang tubuhnya di depannya gate Oh iya terus kalau misalkan kita masuk Di pintu 2 yang menuju arah Jalur 4 dan jalur 3 Kalau dulu kita lewat lorong Turun pakai tangga biasa Agak terjal ya Sekarang di Stasiun Pasasnen Sudah dilengkapi fasilitas Eskalator teman-teman Untuk masuk ke peron jalur 3 dan 4 Yang lewat perowongan Jadi udah gak usah capek-capek lagi Nuntun koper Naik turun tangga Yang terjal banget Sekarang udah ada Eskalatornya Ini berisik banget Kayaknya masih ada Proyek Jadi memang belum selesai Sepenuhnya sih Itu ada eskalator buat turun Di gate 2 Nah kalau di Stasiun Pasasnen Sekarang juga sudah dilengkapi Fasilitas Face Recovision Gate Yang lebih efisien Dan memudahkan penumpang Kalau misalkan buru-buru Dan malas antri Atau ngeluarin tiket dan KTP Tinggal lari aja Sekian wajah Langsung kebuka gate-nya Teman-teman Nanti kalau yang belum daftar Jadi kalau Face Recovision Gate ini Kita harus daftar dulu ya Jadi Harus Daftar dulu di Masnya itu Kalau di Pasasnen ada petugas Yang Biasanya bawa alat Warna oranye Untuk Pendaftaran Face Recovision Gate Nanti kalau sudah terdaftar Bisa dipakai di seluruh Gate yang Tersedia di seluruh stasiun Kereta api Ada di Pasar Senen, Gambir, Jogja Solo Ruwokerto Semarang, Tawang Surabaya Dan lain-lain Jadi kalau misalkan buru-buru Mending pakai ini Face Recovision Gate Daripada Pakai tiket KTP Biasanya kalau Pemeriksaan tiket KTP yang normal Itu ngantri panjang Kalau Face Recovision Gate Tinggal Jalan aja sama lari pun bisa Gate-nya langsung kebuka Yang penting kita sudah punya tiket Kereta api jarak jauh Yang Jam keberangkatannya Sudah kurang dari 2 jam Di perjalanan kali ini Saya Nggak duduk di kereta ekonomi teman-teman Karena sudah pernah nyobain ekonomi ya Dan kereta api gaya baru malam selatan Ekonominya Sudah menggunakan rangkaian kereta ekonomi New generation Tapi versi modifikasi Jadi luarnya masih kayak ekonomi lama Cuman Dalamnya sudah pakai Kursi kereta new generation Yang searah laju kereta semua Dan Lebih lega untuk Ruang kakinya Di perjalanan kali ini Saya duduk di kelas eksekutif Saya mau nyobain Kelas eksekutifnya Kereta api gaya baru malam selatan Ini pakai kaca lebar-lebar semua Yang zaman dulu itu Favorit banget Bisa dibilang panoramic light version ya Kaca lebar-lebar Jadi kita dapat full kaca yang gede banget Cuman sayang armadanya armada Kereta yang tua banget Saya ada di eksekutif 2 Itu pakai kereta eksekutif Tahun 67 Dan ini di eksekutif 1 Pakai kereta eksekutif Tahun 84 Jadi untuk setiap perjalanan kereta api gaya baru malam selatan ini Membawa 2 kelas eksekutif Dan 6 kalau gak salah ya Kereta ekonomi Premium eh premium Kereta ekonomi new generation Kalau dari Jakarta posisinya ada di belakang Lokomotif dinas kereta api gaya baru malam selatan Yang saya naiki hari ini Menggunakan lokomotif CC201 9901R Atau repower atau rebuild ya Ada R nya Depo induknya cember teman-teman Biasanya pakai lokomotif CC203 Ini kok jadi pakai CC201 ya Tuben banget Ini ada bule-bule nih Bawa tas karir gede-gede Pasti Pilihnya ekonomi teman-teman Gak eksekutif Kayaknya mau ke Bromo biasanya Nanti turun Surabaya Di jalur 3 juga ada kereta Dengan lokomotif CC201 929 Di Poinduk Cipinang Ini kayaknya Jakarta Tinggir ya Kayaknya sih Oh bukan Cendelanya beda Bukan Jakarta Tinggir Apa ya Oh Matar Maja Nah Matar Maja Namunya hijau Ini mau berangkat ya Matar Maja tujuan akhir Malang teman-teman Lewat jalur utara Lewat Semarang Ini berangkat duluan 10.40 Tapi nanti Kena susul sama Gaya Baru Malam Selatan Di stasiun mana ya Solo Jebres Kalau gak salah Pokoknya kesusul sama Gaya Baru Malam Selatan Padahal dia berangkat duluan Nah Matar Maja ini Ekonominya Masih duduknya 3-2 berhadapan Kayak kereta api Kahuripan Seri Tanjung Air Langga Padahal tiketnya udah 200 ribuan lebih Untuk dari Jakarta Sampai Malang Kapan ya di upgrade ya Jadi ekonomi premium Atau new gain Nah tapi Matar Maja Kerja diberangkatkan Lebih dulu ya Jam 10 lebih 40 menit Ini juga pake Ekonomi Ekonomi Tapi duduknya 3-2 berhadapan Oh dipunya Solo semua Oh iya Jadi kereta api Matar Maja Ini info buat teman-teman Ini dipunya Solo nih Kepemilikan keretanya Dipunya SLO SLO Ini punya Solo ya Jadi kereta api Matar Maja Itu tukeran rakyat Sama kereta api Pengawan Antara bumi dan langit Pengawan harganya Rp74.000 Dari Solo sampai Jakarta Matar Maja Dari Jakarta ke Malang Harganya Udah hampir Rp300.000an lah Pokoknya Rp250.000 ke atas Duduknya Rp32.000 berhadapan Dan pake rangan kereta Yang sama dengan Kereta api Bengawan Sama dengan kereta api Kawuripan dan Pasundan Tukeran rangkaian yang sama Tapi beda harga Jadi beda nama Udah beda harga Tapi keretanya Masih kereta yang sama Harusnya Dua kereta ini Matar Maja Sama Pasundan Itu udah dapet upgrade Minimal premium lah Ya Panas banget Udah keringetan Berbasa baju saya Di luar panas banget Di dalam dingin banget Gak enak rasanya Nanti aja kalau udah jalan Baru masuk ke dalam kereta ya Jadi Saya lihat dari depan sampai belakang Ini penumpangnya Enggak begitu rame Karena hari ini hari Rabu Teman-teman Di kelas deskripsi tadi Udah lumayan banyak penumpangnya Tapi masih ada Kursi-kursi yang kosong Dan di kereta ekonominya Masih banyak kursi-kursi yang kosong Jadi kalau dari Jakarta Eksekutifnya Ada dua kereta Di posisi depan Di belakang lokomotif Ada kereta pembagi Terus eksekutif satu Eksekutif dua Di belakangnya ada kereta makan Terus di belakang kereta makan Ada kereta ekonomi Satu Dua Tiga Empat Lima Kalau gak salah Lima atau enam ya Bawa kereta ekonominya Kayak baru malam selatan ini Jadi kalau mau nyari kereta Yang dekat sama kereta makan Kalau ada kereta ekonomi Itu pilih yang Ekonomi satu Yang eksekutif Eksekutif dua Untuk keberangkatan kereta api gaya Baru malam selatan Dari Jakarta Pasar Senin Tujuannya ke Surabaya ya Lewat Purwongkarto Lewat Jogja Dan ini juga bisa menjadi kereta Yang Bisa dibilang Opsi terbaik Pilihan terbaik Untuk Perjalanan dari Jakarta Menuju ke Jogja Misalkan teman-teman Kemahalan untuk Kelas eksekutif Teman-teman bisa ngambil Kelas ekonomi Yang sudah new generation Dan lebih nyaman Kursinya bisa direbahin Searah kereta semua Dan legroomnya Atau ruang kakinya Lebih luas dibandingkan dengan Kereta ekonomi premium Dan masing-masing Untuk berdoa dengan saksama Selamat menempuh perjalanan Yang menyenangkan Kereta api kayak baru Malam selatan yang saya naiki Sudah diperangkatkan Jam 11 tepat Menuju stasiun Tujuan akhir Ke Surabaya, Kupeng Tapi saya gak sampai Surabaya Saya cuma sampai Jogja aja Dan kali ini nyoba Di kelas eksekutif Ini pake kereta eksekutif Model lama ya Tahun 64 Eh 67 67 Yang zaman dulu itu Kalau kereta eksekutif Kacanya lebar-lebar Kayak ini nih Kayak kereta panoramik Sebenernya jadi Enak banget loh Kalau naik kereta eksekutif Nilai plusnya Dapat kaca yang lebar Kayak gini Cuman sayang banget Kereta stainless steel Tuh gak ada kaca yang lebar Kayak gini Kecuali kereta panoramik Emang di Desain untuk Panorama Kalau zaman dulu Ini eksekutif Kaca lebar-lebar Gini tuh Wah tepis Apalagi zaman dulu Kursinya kursi Burudru Ini buat liat-liat Pemandangan Kalau pas lewat Jalur Selatan Wah cakep banget Oh ini kontainer panjang Sampai sini Belakangnya Sampai jumpa di Kita menyusul Kereta barang Kereta kontainer Di stasiun Jatinegara Beli tas langsung Dan nyusul kontainer Terima kasih telah menerima Sampai jumpa di Untuk fasilitas kereta Ekskutifnya Kereta Bikaip Baru Malam Selatan Ini standar Klas ekskutif yang lain Teman-teman Kursinya bisa direbahi Terus ada footrest di depan Ada footrest ya Setiap kereta ekskutif ada footrest Dan ada meja lipat kecil Yang kita bisa buat Naruh laptop Atau buat makan Terus Lightroomnya pasti lega banget Bisa selanjoran Dan kursinya bisa lebih direbahi Nanti Masih Jadi kalau kelas ekskutif Kelebihannya itu sih Ada meja kecil Sama dua buah colokan Untuk Kursi handphone Dan laptop Atau tablet Kordennya model Korden yang masih Kayak gini Korden lama Bukan yang roller blind Jadi overall nyaman Kalau kereta ekskutif Korn movies Korn movies Korn Avec Untuk harga tiket kereta prikaya baru melancatan dari Pasar Senen sampai ke Jogja Itu dari Rp 275.000 untuk kelas ekonomi sampai Rp 315.000 Ini dapat kereta ekonomi yang new generation ya teman-teman yang modifikasi yang kursinya warna biru Itu udah enak banget sebenarnya nyaman juga udah serasa kayak naik kelas sekutif Cuman emang jarak antar penumpangnya lebih rapat aja sih Kalau yang kelas sekutif kan jarak antar penumpangnya emang lega banget ya luas-luas lebar-lebar Spasinya tuh legroomnya lebih lega buat rebahan juga lebih rebahan banget kursinya Karena emang satu kereta ini satu gerbong ini kapasitasnya kalau kelas sekutif cuma 50 penumpang Kalau yang ekonomi 72 penumpang jadi lebih rapat tapi udah nyaman menurut saya Itu harganya kalau sampai Jogja Rp 275.000 sampai Rp 315.000 Ini mau beli yang harga manapun kalau kena kereta prikaya baru melancatan dapat ekonomi yang new generation Terus kalau sekutifnya ini di harga Rp 395.000 sampai Rp 450.000 Kita akan dapat fasilitas kereta sekutif yang kayak gini yang kacanya lebar-lebar kayak gini Dalamnya kayak gini Jadi mau beli yang harga manapun dapat fasilitas yang kayak gini Tadi di sekutif satu juga sama ya kacanya juga pakai kaca yang lebar Terus harusnya sih kalau nggak salah ini ada harga yang lebih murah ya Karena di sini ada subplas C di sini di sekutif juga harusnya ada subplas A yang harganya di bawah Rp 395.000 Apa nih? Apa pesan sama apa tadi ya? Jadi kalau misalkan teman-teman mau lebih nyaman Nambahin sedikit dari harga paling mahal dapat sekutif yang paling murah Atau cukup dengan ekonomi bisa hemat budget Karena emang jam tibanya juga sama 8 jam 10 menit Itu ekonominya juga udah nyaman banget Naik kereta api gaya berumah selatan Nah kalau dari Pasar Senen dari Jakarta menuju Surabaya Bubeng Kereta api gaya berumah selatan tarif kelas ekonominya Rp 340.000 sampai paling mahal Rp 390.000 Kalau pas sekutifnya Rp 490.000 sampai Rp 560.000 Harusnya kalau sekutif ada tarif yang lebih murah lagi ya di bawah ini Cuma nggak tahu kenapa kok kadang nggak keluar Cuma-kenap Jadi bukan pagi kita 及b крik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kereta api gaya baru malam selatan sekarang tiba di stasiun Cirebon Perujakan disini adalah titik poin penting untuk perjalanan kereta api ya karena di stasiun Cirebon Perujakan ini ada percabangan jalur rel kereta api yang mengarah ke arah jalur lintas utara Semarang dan sampai ke Surabaya ada di sebelah sana yang sebelah sana peron sebelah sana jadi ruang PPKnya ada di tengah-tengah lalu yang peron sebelah sini adalah jalur yang mengarah ke selatan Purwokerto sampai Jogja sampai ke Surabaya tapi lintas selatan jadi kita nanti belok ke kanan belok ke selatan kalau itu lurus ke arah utara langsung berangkat lagi dong berhenti coba sebentar tumbin biasanya kereta berdian lama loh baru pada turun ngerokok semua ternyata berdian cuma sebentar gajah baru malam selatan perjalanan kereta api gaya baru malam selatan sekarang sudah menuju arah selatan ya ini matahari sudah ada di barat di sana jadi ini rel dari Cirebon tadi belok ke selatan ini ke arah Purwokerto terus ke Keroya jalur lintas selatan menuju arah Jogja sampai Solo jadi kita berpisah dengan lintas utama jalur utara percabangannya ada di stasiun Cirebon Perujakan nah setelah ini nanti permendangannya bakal bagus banget apalagi jadwalnya atau jamnya kereta api gaya baru malam selatan ini pas tiba di wilayah bumi ayu Purwokerto nanti sudah sore ya jadi kita sudah bisa lihat matahari yang sudah mulai turun sudah hampir sunset jadi sudah tidak terang terang banget semoga saja tidak hujan sih jadi biar bisa lihat pemandangan pegunungan di kaki gunung selamat jadi kalau naik kereta ke Jogja setelah Cirebon jangan sampai ketiduran ya enggak setelah Cirebon sih sebenarnya masih ada patoannya lagi nanti stasiun perupuk setelah stasiun perupuk baru nanti relnya bakal mulai belok-belok sampai ke bumi ayu terus bumi ayu sampai Purwokerto kalau dari Jakarta ke arah Jogja naik kereta pagi atau yang jamnya siang berangkat dari Jakarta itu wah cakep pemandangannya di selatan the best lewat gunung-gunung menyegerin mata apalagi kita dapat kereta panoramic light version yang kacanya lebar buat kayak gini jadi luasa banget melihat pemandangan enggak kaca yang kecil-kecil tambah lagi ini kacanya bening enggak ada kaca filmnya jadi enggak ganggu sedangkan ada yang dikasih kaca film warna ungu kecepatan kereta api di lintas sini setelah Cirebon menuju ke arah bumi ayu ke Purwokerto itu maksimal 120 km per jam teman-teman ini kereta api gajah baru malam selatan kecepatan maksimalnya hanya mabuk berlari di 100 km per jam dan di petang ini ini udah top speed kayaknya udah 100 km per jam apalagi kalau naik kargo Dwi Pangga Taksaka disini udah full speed 120 kayaknya kayaknya sih kecepatan 120 itu dari Cirebon sampai Perubuk ya nanti Perubuk sampai bumi ayu sampai Purwokerto ada pembatasan kecepatan karena relnya mulai naik turun dan belok-belok tapi dari Cirebon sampai Perubuk ini 120 maksimalnya hanya saja kereta api gajah baru malam selatan trend marknya tuh eh kalau gak salah jadi makanya gak bisa lari kecepatan 120 maksimalnya cuma 100 km per jam aja lari 100 km per jam aja bisa nyusul kereta api matar maja ya kalau gak salah disusul di Solo Balapan eh Solo Balap kalau gak salah disusul di stasiun Solo Jeb yang kereta api matar maja jadi berangkatnya beda 20 menitan dengan kereta api kayak baru malam selatan kalau matar maja larinya cuma sampai 90 km per jam maksimal di petak sini juga relnya lebih anteng ya teman-teman dibandingkan tadi dari Jakarta sampai Cirebon itu berisik banget gelodakan banget goncangannya terasa banget disini lebih stabil lebih anteng di dalam kabin kereta juga gak terlalu berisik jadi masih nyaman meskipun kecepatan tinggi makanya di rel sini bisa dikebut sampai 120 km per jam jadi emang relnya support buat kenceng dan nyaman-nyaman aja sih 100 km per jam gak bener-bener bising berisik di dalam kabin kereta dan goncang aja juga gak terlalu kerasa tadi pas kita sebelum Cirebon itu wah kuyang-kuyangnya kerasa banget sampai kental-kental berisiknya juga kerasa banget selamat menikmati selamat menikmati cemuma makizen kerasa banget jala jala kampenda keemahan kerasa selamat menikmati 16 lebih 32 menit kereta api gaya baru malam selatan tiba di stasiun Purwokerto terlambat 2 menit teman-teman mumpung berhentinya agak lama sedikit ya, misi air dulu ini ada kereta api serayu jalur 1 ini ada pas banget nih airnya disini kita ngisi air gratis dulu di stasiun Purwokerto, air saya habis lumayan isi refill air minum dulu di Purwokerto, mas Gerda numpang ngisi air refill ya saya gak kabar-kabar lewat sini ini jalur 1 ada kereta api serayu tujuannya ke Pasar Senen tapi lewat Bandung ekonomi subsidi duduknya 32 berhadapan kalau yang disini ekonomi new gen biliknya kereta api gaya baru malam selatan tapi modif dari luar tampak hampir sama ya cuman dalamnya beda teman-teman nah ini PPK nya udah siap-siap mau berangkat lagi nih soalnya kita terlambat 2 menit yang turun lumayan banyak di Purwokerto di dalam tuh dingin banget AC nya di luar enak anget wah kalau sore terduh gini di Purwokerto enak teman-teman tadi reonya belok-belok ya keliatan cakep banget pemandangannya habis ini kita bakal lewat terowongan ngotok ke Basen dan terowongan hijau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perjalanan kereta api gaya baru malam selatan tiba di stasiun Kroya kita sekarang bertemu dengan jalur utama dan jalur dari Bandung teman-teman tadi ada percabangan rel di sebelah barat stasiun Kroya ya ini subjetnya kayak cakep nih agak ke belakangan jang rekamnya baru turun sebentar sudah mau berangkat lagi cepet banget semboyan 40 semboyan 40 tiba di stasiun Gompong ini masuk di jalur lurus jalur 3 gak dimasukin jalur 4 biasanya dimasukin jalur 4 pedal ini turun pada kesana kayak berertinya cuma sebentar terus berangkat lagi nah di Gompong ini gak ada PPKA nya jadi berangkatnya langsung berangkat nih gak ada semboyan 40 dari PPKA pasal semboyan 35 eh semboyan 41 dari konektur sama semboyan 35 dari lokomotif udah disemprit udah disemprit berangkat 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 Perjalanan kereta Api Gaya Baru Malam Selatan Sekarang tiba di stasiun Kuto Arjo Ini udah daerah Jawa Tengah yang paling deket dengan Jogja Jadi abis ini kita udah masuk daerah operasi 6 Yogyakarta Jam 6 lebih 5 menit kita tiba di stasiun Kuto Arjo Ini udah gelap Tapi masih ada bekas bekas sunset Cakep banget Ini ada rangkaiannya apa ya disana ya Saunggali kalo gak aku tau Jaya Utara Masih nyala Di yang sebelah sini sedang ada proses pembangunan peron stasiun Ini udah dikasih kanopi juga Tapi belum dikasih lampu-lampu kayaknya masih belum selesai Terus yang sana masih belum selesai kanopinya Masih separuh Jadi ada peron tingginya panjang di stasiun Kuto Arjo Jadi mempermudah penumpang kereta buat naik turun Kalo dulu kan masih pendek ya Jadi ada gap yang lumayan tinggi antara rangkaian kereta dengan peronnya Jadi sekarang dikasih peron tinggi semua nih Dari Kuto Arjo ke Jogja sekitar 1 jam perjalanannya 1 jam kurang kayaknya Jadi akan tiba di stasiun Watas dulu baru ke Lempuyangan Kalo ke Lempuyangan sekitar 1 jaman Durasi waktu perjalanan dari Kuto Arjo Dan ini adalah fasilitas toilet Untuk kereta kelas eksekutif Gak agak ya baru malam selatan ya teman-teman Ini toiletnya kayaknya gak dirombak keulang Biar lebih bagus gitu Ini sampe beberapa berkarat-berkarat ya Keliatan banget berkarat Meskipun sebenernya airnya bisa mengalir ya Di toilet tetep ada washtuffle, sabun Ada untuk jebokan, ada pegangannya juga Ada tong sampah Klosetnya menggunakan kloset duduk semua Kalo di kereta eksekutif Terus luangannya bentuk L kayak gini Ini gak tau, ini karena ada mungkin apa ya Kayak semacam Buat peralatan yang di depan sana Buat panel-panel listrik dan AC Overall toiletnya bersih, nyaman Dan lumayan luas ya untuk ruang kerakatinya Dan toiletnya ada di ujung depan Dan belakang di setiap gerbong kereta Jadi ada dua posisi Ada yang di depan dan yang di belakang Dibandingkan dengan toilet di kereta ekonomi new gen-nya Lebih mewah dan lebih keliatan baru di kereta ekonomi new gen-nya Harusnya yang di toiletnya Eksekutifnya ini minimal dirombak lah ya Dikasih stiker wallpaper dan lain-lain Biar lebih keliatan modern Tapi overall nyaman sih Jadi bisa digunakan dengan baik selama perjalanan naik kereta Dan di setiap toilet kereta Pasti bisa digunakan untuk buang air besar teman-teman Karena kotorannya ada penampungnya semacam septic tank Jadi nggak langsung jatuh ke rel Jadi udah nggak kayak dulu lagi Dan airnya pasti selalu diisi Jadi airnya pasti mengalir Jadi nggak usah takut kehabisan air 18 lebih 36 menit Kita sekarang tiba di stasiun Wattes Ini kita sudah masuk di wilayah daerah istimewa Yogyakarta ya Stasiun pemberhentian pertama untuk kereta Kelas ekonomi campuran Biasanya kalau kereta sekutif nggak berhenti di sini Pasti berjalan langsung Itu sinyalnya kok hijau ya Yang jalur 2 sini Ada kereta yang berhenti langsung sepertinya Selamat menikmati 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 selamat menikmati